Bahagian saudara, siapkan lagi, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati, di dalam kurba Kristus Tuhanmu. Kita pendosa, yang diundang besa, memuliakan Allah, bahwa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu, di dalam kurba Kristus Tuhanmu. Dalam Nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus, Amin. Kasih karunia, rahmat dan Bama Syantra dari Allah Bapak dan dari Bunga Yesus Kristus bersama dan bersama. Teman-teman, mahasiswa yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan, hari ini kita merayakan BNK Risti, misal penyambutan mahasiswa baru dari BNK Fakultas Teknik Universitas di Pondokoro. Untuk teman-teman semuanya, selamat datang. Dan kita bersama-sama kembang BNK Risti, bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan nanti, mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghidupi, hidup iman kita kepada Tuhan dan menjalannya dengan penuh kesetiaan. Maka dari itu, di awal BNK Risti, marilah kita hening sejenak, kita menisali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa ke dalam mata ini. Saya melakukan kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa menghasilkan kita, mengampungi dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang dekat. Amin. Tuhan kasih atas kami. Kristus kasih atas kami. Tuhan kasih atas kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapak, Raja Ma'aku, Engkau menghendaki membuat kami kaya berkat sabdamu yang penuh kebaikan. Semoga kami umat manusia dapat menikmati kedamaian yang telah dijanjikan oleh Yesus Putra Menterkasih, jaminan cinta kasihmu kepada umat manusia. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita ringgalkan sabda-sabda. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 1, ayat 1 sampai dengan 9. Dari Paulus yang oleh kendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang kudus, serta kepada saudara sekalian dimanapun yang berseru kepada nama Yesus Kristus, Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapak kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian. Aku senantiasa mengucap syukur pada Allahku karena kalian atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kalian dalam Kristus Yesus, sebab di dalam Kristus kalian telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah ditembuhkan di antara kalian. sehingga kalian tidak kekurangan suatu-suatu karunia pun, sementara kalian menantikan penampakan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia juga akan meneguhkan kalian sampai kesudahannya, sehingga kalian tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab setialah Allah yang telah manggil kalian kepada persokutuan dengan putranya Yesus Kristus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Aku hendak memuji namamu selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Setiap hari, aku hendak memuji engkau dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpujilah kebesarannya tidak terselami. Aku hendak memuji namamu selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Angkatan demi angkatan akan menggulahkan karyamu, dan akan memberitakan keperkasaanmu, semarak kemuliaanmu yang agung akan kukidungkan, dan karya-karyamu yang ajaib akan kunyanyikan. Aku hendak memuji namamu selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Kekuatan karya-karyamu yang dahsyat akan dimaklumkan, dan kebesaranmu hendak ku ceritakan. Kenangan akan bosarnya kebaikanmu, akan dimasyurkan, orang akan bersorak-sorai tentang keadilanmu. Aku hendak memuji namamu selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Haleluya, 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 haleluya. Aku ini cahaya dunia, orang yang mengikuti aku, memiliki cahaya kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, di mulia kemampuan Tuhan. Pada suatu ketika, pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Naim. Para murid dan banyak orang mengikuti dia. Ketika ia melikati kota, jenazah anak tunggal seorang janda diusung keluar. Banyak orang kota itu mengertai janda tersebut. Melihat janda itu terhadulah Yesus dan tiba hati terhadapnya. Berkatalah Yesus kepadanya, jangan menangis. Dihampirnya usungan itu dan disempurnya. Maka para pengusung berhenti. Yesus pun berkata, Hai pemuda, bangkitlah. Orang nanti itu bangkit, duduk dan mulai berbicara. Lalu Yesus menyerahkan dia kepada ibunya. Semua orang merasa takut dan menguji Allah. Katanya, Seorang nabi besar muncul di tengah kita dan Allah menunjungi umatnya. Berita-bita kejadian ini tersiap ke seluruh budaya dan segala daerah di sekitar. Gemikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Yesus. Teman-teman mahasiswa yang terkasih di dalam bulan. Sebelum saya mulai memilih, saya akan merenungkan diri. Saya Romo Andri, Romo moderator atau ketua Komisi Kerasunan Mahasiswa Kofi Kepan Semarang dan sekaligus juga menjadi Romo Vicaris Parugial Parugi Santo Atanasius Agung di Karang Panas. Pada kesempatan ini, kita bersama-sama merayakan kerajaan kristi, bisa perbukaan, juga penerimaan mahasiswa baru, teman-teman yang baru datang, bergabung bersama dengan kita semua, bersama dengan Universitas Kepala Dorof, terutama bersama Fakultas Teknik, selamat datang di Semarang. Teman-teman yang terkasih, tema yang ditawarkan oleh Panitia pada hari saya adalah The Life and Journey of Your Soul Story. Kiranya tema ini dapat kita artikan bahwa kehidupan dan perjalanan jiwa kita itu harus terus-menerus diusahakan menjadi sebuah cerita yang indah namanya. Hidup dan perjalanan jiwa. Kira-kira kalau Romo bertanya, kita itu mau menghidupi hidup yang seperti apa? Apakah teman-teman yang datang jauh-jauh dari luar Jawa, lalu kemudian kuliah di Semarang, nah itu sebenarnya ini mendapatkan aparat, apakah hanya cuma mau pergi dari rumah, mau pergi ke daerah, ke luar kota, atau mungkin mau hidup enak di Semarang, masalah seperti itu ya. Tentu tidak. Lalu kemudian bila kita lagi pertanyaan saya, Anda semua teman-teman itu mau melakukan perjalanan jiwa, journey of your soul story, itu yang seperti apa? Apakah hanya sekedar karena di sana, di tempat sana itu hatinya tidak menentu, atau punya dendam, atau punya rasa berci, lalu menarikan diri? Nah, lari dari kenyataan? Ataukah yang lainnya? Ini yang akan kita renungan bersama. Sabda Tuhan hari ini dalam bacaan pertama, dan juga dalam bacaan Injil, mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita harus menghidupi hidup, dan melakukan perjalanan jiwa kita, terutama ada semua sebagai mahasiswa-mahasiswa. Ada dua poin yang Ramo ingin menawarkan kepada kalian semua. Yang pertama, kita diajar untuk bersyukur. Seringkali kita itu tidak mudah bersyukur. Mudahnya itu bersyukur. Kita tahu yang bersyukur itu, kalau dalam bahasa Jawa itu nyukur-nyukur ke penyalahkan, menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, dan kurang bersyukur. Rasul Paulus itu bersyukur ketika berada bersama Jemaat di Korintus. Dalam bacaan pertama dikatakan, Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kalian atas kasih karunia Allah yang dialugerahkannya kepada kalian dalam Kristus Yesus. Bersyukur, teman-teman semua sudah berjerit lelah, berjuang, mendaftar di fakultas teknik, di Universitas Tiponegoro, dan juga sudah diterima menjadi mahasiswa baru. Tentu ini merupakan nilai perjuangan yang luar biasa. Banyak teman-teman di sana yang tidak bisa lanjut kuliah. Teman-teman bisa. Nah ini harus disyukuri. Karena kalau kita itu hidup kita, kita jalani dengan rasa syukur, itu kita dapat menjalani hidup dengan ringan, dengan gembira, dengan sukacita, tanpa kebar. Kalau teman-teman lagi gembira, itu kan tidak ada kebar. Karena bersyukur. Berbeda kalau misalnya setiap hari itu mengeluh. Nanti mungkin saat merasakan menjadi mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir, banyak-banyak tugas, itu rasa-rasanya kok, aduh pengen sudahlah menyedai apa namanya kuliah ini dan sebagian ajaran. Kita harus bersyukur masih bisa kuliah dan kita mau membuktikan kepada orang tua, kepada diri kita, bahwa kita itu bisa. Ada sebuah cerita bahwa kita di ajaran itu banyak bersyukur dan tidak menilum. Sebuah kisah inspiratif. Ada seorang yang waktu itu berjalan kaki. Ketika dia berjalan kaki, dia melihat itu ada orang yang menunjukkan sepeda, hotel, peda lipat. Lalu kemudian dia berkata dalam hati, waduh enak ya kalau naik sepeda tidak capek-capek. Lalu kemudian orang yang bersepeda itu melakukan perjalanan yang berjalan kaki melakukan perjalanannya. Orang yang naik sepeda kemudian melihat ada orang yang naik sepeda motor. Wah, lebih enak naik sepeda motor. Tidak usah menunjukkan. Kemudian tinggal ngegas. Sepertinya kok enak ya? Tidak kayak saya ya. Cater. Lalu kemudian mereka melakukan perjalanan. Oh, yang sepeda motor ini ketemu dengan kira-kira apa? Mobil. Orang yang naik mobil. Wah, enak ya yang naik mobil. Tidak panasan. Nah, seperti saya ini naik motor sudah panas, sudah kehujanan. Enak ya yang naik mobil. Tetapi pada akhirnya orang yang naik mobil itu pun juga mengutarakan dan mengelur. Aduh kok, rasanya kalau naik mobil itu kok ya memang apa namanya enak ya? Tidak panas, tidak hujan. Tapi kok rasa-rasanya tidak bahagia. Karena naik mobilnya itu kemudian sendiri. Yang suaminya sendiri, isinya sendiri. Nah, dia itu lihat. Ada bapak, ibu, orang sederhana, itu petani, pulang dari lagarnya, yang kelihatan bahagia dengan jalan kari. Nah, ini kan sebuah lingkaran ya sebenarnya. Lingkaran. Bagaimana kita diajak untuk bersyukur. Diajak untuk bersyukur. Hidup yang terangkat pada Kristus itu adalah hidup yang penuh syukur. kita menjadi kaya dalam segala hal kalau kita itu mau bersyukur. Dalam bacaan pertama dikatakan. Sebab di dalam Kristus kalian telah menjadi kaya dalam segala hal. Dalam segala macam perkataan dan pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah ditegungkan di antara kalian sehingga kalian tidak kekurangan sesuatu karunia pun sementara kalian menantikan penampakan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau teman-teman itu banyak bersyukur itu akan banyak berkat banyak nikmat yang akan teman-teman merasakan. Misalnya kalau teman-teman bersyukur mendapatkan sedikit demi sedikit pengetahuan pengalaman lama-kelamaan itu akan menjadi sebuah kekayaan. Hatinya itu tenang perjalanan jiwa perjalanan hati itu menjadi damai. Yang kedua poin kedua kita diajak untuk bangkit dalam bacaan Injil Yesus berkata Hai pemuda bangkitlah orang mati itu bangkit duduk dan mulai berbicara bangkit kalau dalam bahasa awam atau bahasa psikologis bangkit itu berarti sadar banyak dari diri kita yang tidak sadar kalau kemudian biasanya kalau kita itu bangun tidur itu kemudian tidak sadar kita mau kemana itu kadang menabrak sesuatu karena tidak sadar kita diajak kita diajak untuk bangkit untuk sadar sadar diri menjadi mahasiswa sekarang sudah tidak menjadi anak SMA lagi sudah tidak menjadi anak SMP lagi tapi menjadi mahasiswa tentu berpikirnya juga harus dewasa perasaannya juga harus dijaga tidak emosional kemudian tindakannya itu juga harus semangat karena teman-teman semua itu menjadi generasi penerus bangsa bayangkan kalau semua mahasiswa itu kemudian tidak memiliki semangat atau kemudian zaman dahulu para pemuda itu tidak memiliki semangat juga tentu Indonesia tidak akan berdeka sekarang Indonesia sudah berdeka teman-teman diajak untuk sungguh-sungguh bersemangat dalam menghadapi hidup meskipun kita sedang menghadapi pandemi kita berusaha untuk bangkit untuk senantiasa sadar untuk senantiasa siap setia taat kepada Tuhan dan kita pasti akan mendapatkan yang namanya keselamatan ya teman-teman yang berkasih Romo juga mendengar bahwa teman-teman semua terutama di fakultas teknik itu kan apa namanya kualitas yang banyak sekali itu menguasai ya bukan menguasai maksudnya banyak sekali di fakultas yaitu universitas di Ponegoro mayoritas ya rata-rata itu fakultas teknik anak-anak teknik dan Romo Rasa ini menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa kalian fakultas teknik itu bisa menjadi andalan bisa menjadi contoh bagaimana kalian itu bisa membangun kerjasama bisa membangun kekompaknya katanya kan anak-anak teknik terkenal kompaknya ini kompak yang baik ada kompak yang buruk tentu kompak yang baik bisa ada kompak yang buruk kalau menjadi kompak kompak yang baik dan Romo Rasa ini bisa menjadi justru pewartaan bahwa teman-teman fakultas teknik itu benar-benar menjadi mahasiswa yang serantiasa setia kepada Tuhan sendiri pada ajaran Yesus yaitu cinta kasih mampu bersyukur dan juga selalu sadar bahwa kita semua itu membutuhkan Tuhan makadanya itu teman-teman yang berkasih selamat datang dan tetap semangat menjalani hidup menjalani peran masyarakat mahasiswa sejak di tengah pandemi kita berjuang bersama dan berdoa semoga pandemi ini sekirah berakhir dan kita bisa menimbang ilmu seperti biasanya kemudian itu kita di sini kita menemukan sabda tuhan dari bagi kita masing-masing kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Rok Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala atas amin sekarang bersama-sama marilah kita mengantukkan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan kita ingin memohon semoga perkuliahan di semester yang baru ini dan teman-teman mahasiswa baru senang biasa diberikan semangat untuk selalu berjuang untuk selalu bersyukur untuk selalu menyadari bahwa engkau selalu menjajikan adalan hidup kami maka dari itu Tuhan dikatakan doa-doa permohonan dan teman-teman dan teman-teman bangsa tugas-tugas mereka semoga 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 dengan dapingan dan penyertaan mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pasien terutama di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan bagi orang tua kami masing-masing ya Bapak kami mohon perlindunganmu untuk orang-orang tua kami masing-masing kiranya engkau mau memberikan rahmat rezeki dan juga kesehatan agar bisa hadir dan mendampingi kami kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan bagi keberhasilan studi kami ya Bapak kami mohon berkatmu bagi diri kami masing-masing agar kami dapat memahami dan menyerap ilmu yang diberikan oleh dosen kami sehingga ilmu-ilmu yang kami dapatkan nanti dapat berguna bagi kehidupan kami di masa depan kami kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan bagi para mahasiswa baru ya Bapak kami mohon penyertaanmu bagi para mahasiswa baru agar mereka dapat menjalani perkuliahan dengan baik dan kiranya dapat membanggakan orang tua mereka dengan semua usaha mereka selama nanti di perkuliahan kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan ya Bapak yang mengasih demikianlah doa-doa perpohonan kami semoga puasa nantiasa mengingatkan dan mengabulkan doa-doa perpohonan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan Amin Amin kita lanjutkan dengan kesiapan kita sebuah Alah Bapak sungguh besar terima kasih tak sanggup tak sanggup aku membalas kasihmu hanya ini Bapak yang ku bisa Bapak terimalah persembahan hatiku terima kasih terima kasih terima kasih yang bagi kami akan menjadi roti terkembang terpujilah Alah selamat Terpujilankah Ya Tuhan Allah semesta alam Sebab dari kemurahanmu Kami mengirimahanku yang kami siapkan Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia Yang bagi kami akan menjadi minuman rohani Terpujilankah Selamat malam Terima kasih Berdoa lah saudara-saudari Supaya persembahanku dan persembahanmu Berkenan pada Allah Bapak yang Maha Kuasa Semoga persembahan ini diterima Dengan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita Serta seluruh umat Allah yang Kudus Allah Bapak Bapak Maha Kudus di surga Semoga kami yang berhimpun di sekitar altar ini Kau berkati dan kau beri sabda yang menghidupkan dan menghidupi Ialah Yesus kebenaran kami Tuhan dan pengantara kami Amin Tuhan bersamamu dan bersama Allah Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan Sudah kami arahkan Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita sudah layak dan sepantasnya Sungguh layak dan sepantasnya Ia Bapak yang Kudus Allah yang Rekal dan Kuasa Bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan Sebab sungguh merupakan kehormatan Bahwa kami boleh mengucap syukur kepada Tuhan Sekalipun Tuhan tidak memerlukan pujian kami Kami menyadari Bahwa sembah pekti kami tidak menambah kemuliaan Namun sangat berguna bagi keselamatan kami Demi Kristus Tuhan kami Maka pantaslah Tuhan kami itu dimuliakan dan diwartakan Oleh segala ciptaan di surga dan di bumi Bersama para molekat dan molekat agung Yang tahan dihentinya Musa Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Alah segala kuasa Surga dan bumi penuh kemuliaanmu Terpujilah engkau di surga Diberikat keinggatan dalam nama Tuhan Terpujilah engkau di surga Sungguh kuduslah engkau, Ia Bapak Sumber segala keputusan Maka kami mohon Kuduskanlah persembahan ini dengan pencuran rohmu Agar bagi kami menjadi tubuh Dan darah terang berkasi Tuhan kami, Yesus Kristus Ketika akan diserahkan kemenangku Mesisara dengan rela Yesus mengambil roti Mengucap syukur kepadamu Lalu mecah-mecahkan roti itu Dan memberikannya kepada murid-muridnya Seraya menangkap Dari malam dan makamah Inilah tubuhmu yang diserahkan bagi kami Demikian pula sudah perjamuan Yesus mengambil biala Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu Lalu memberikan biala itu kepada murid-muridnya Seraya berkata Terimalah dan minumlah Inilah biala darahmu Darah perjanjian baru dan kekal Yang ditumpahkan bagiku dan lebih semua orang Demi pengampunan dosa Lakukanlah ini untuk mengenangkan darahmu Marilah mempertahankan misteri imam Yesus Tuhan kami Dengan rohan Engkau menghancurkan kematian Dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan Datanglah dalam kemuliaan Sambil mengenakan bapak dan kebangkitan Kristus Kami mempersembahkan kepadamu ya Bapak Rotik kehidupan dan biala keselamatan Kami bersyukur Sebab kami Kau anggap layak Menghadap engkau Dan berbakti kepadamu Kami mohon Agar kami yang menerima Kubu dan darah Kristus Dihimpun menjadi satu umat Oleh roh kudus Bapak Perhatikanlah gerejamu Yang tersebar di seluruh dunia Sempurnakanlah umatmu Dalam cinta kasih Dalam persatuan dengan Paus kami Franciscus Dan uskup Agung kami Robertus Serta para imam, diakon Dan semua pelayan Sabda Ingatlahkan saudara-saudari kami Kau beriman Yang telah meninggal Dengan harapan akan Panggil Dan akan semua orang Yang telah berpulang Dalam kerahiman Terimalah mereka Dalam cahaya Wajah Kasianlah kamu semua Agar kami Kau terima Dalam kebahagiaan abadi Bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Alam Bersama Santa Yusuf Suaminya yang suci Bersama para Soalnya semua orang Kudus dari masa ke masa Yang hidupnya berkenan di hatinya Semoga kami Kau berkenankan Terus serta memuji Dan memuliakan Dikau Dengan pengaturan Yesus Kristus Putra Dengan pengaturan Kristus Bersama dia Dan dalam dia Bagimu Allah Bapak Yang mahu puasa Dalam persatuan Dengan roh Segala hormat Dan kemuliaan Sepanjang Segala masa Amin Atas petunjuk Penyelamat kita Dan menurut ajaran Berani Maka Beranilah kita Berdoa Bapak kami Yang ada di surga Dimuliakanlah Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Bandarmu Di atas Umi Seperti dalam surga Berilah Kami Seki pada hari ini Dan Ambilan Kesalahan kami Sepertinya Mengampuni Yang bersalah Kepada kami Dan janganlah Masukan kami Dalam kecobaan Tetapi Lebaskanlah kami Jari yang Jahat Gapai Tuhan Bersama Dan bersama Anak Dumba Alam Yang menghapus Dusa dunia Kasianlah kami Anak Dumba Alam Yang menghapus Dusa dunia Kasianlah kami Anak Dumba Alam Yang menghapus Dusa dunia Berilah Kampung Teman-teman Yang terkasih Inilah Anak Dumba Alam Yang menghapus Dusa dunia Berbahagilah kita Yang diudah Pemperjambuannya Ya Tuhan Saya tidak Atas Tuhan Datang Pada saya Tetapi Pasat Tuhan Saja Mata Saya Atas Semoga Tuhan Kristus Yang kita Sampai Melindungi Dan Buat Kita Dan Hidup Yang Amin Amin Sekarang Sekurang 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 Secara Rohani Kedalam Hatiku Seolah-olah Engkau Telah Datang Aku Memelukmu Dan Mempersatukan Diriku Sepenuhnya Kepadamu Jangan Biarkan Aku Terpisah Daripadamu Amin Yesusku Aku Dari Dari Segalanya Dan Aku Merindukan Kehadiranmu Dalam Jiwaku Karena Sekarang Aku Tak Dapat Menyambutmu Dalam Sakramen Ekaristi Datanglah Sekurang Kurangnya Secara Rohani Kedalam Hatiku Karena Engkau Hadir Disini Aku Memelukmu Dan Mempersatukan Diriku Sepenuhnya Kepadamu Jangan Biarkan Aku Terpisah Daripadamu Mari Kita Doakan Doa Pohon Peranungan Dari Wapah Virus Korona Alah Bapak Pemelihara Kami Besyukur Atas Rahmat Iman Yang Kau Tenamkan Dalam Duri Kami Atas Kasih Penyertaan Dalam Hidup Kami Lihatlah Dengan Tatapan Kasih Kami Semua Dan Seluruh Warga Dunia Yang Sedang Mengadapi Wapah Virus Korona Lindungilah Dan Beri Rah Kami Senantiasa Seluruh Umat Muda Kusupan Agung Semarang Juga Pengisah Indonesia Dan Seluruh Warga Dunia Agar Sekirah Terbebas Dari Wapah Ini Anugerah Kesembuhan Bagi Semua Yang Terjakit Berilah Istriah Tekal Pada Mereka Yang Berpulang Dalam Dari Dari Kasih Ya Bapak Para Tenaga Medis Para Dokter Perawat Seluruh Ketugas Kesehatan Para Pendidik Bidang Kesehatan Serta Para Saudara Yang Merawat Pasien Agar Mereka Tabah Dan Tegar Dalam Upaya Mereka Membangun Sesama Jagalah Mereka Yang Seluruh Sanak Keluarganya Agar Tetap Senat Dan Aman Senat Biasa Tuntutlah Para Kemimpin Bangsa Bangsa Agar Mampu Mengampu Langkah Langkah Yang Bijaksana Dan Efektif Dan Berhasil Meribatkan Seluruh Warga Masyarakat Untuk Bersatu Padu Mengambil Sikap Yang Empat Tuntutlah Pula Para Gembala Kami Berhasil Diri Kepada Pertenggaraan Demi Yesus Kristus Tuhan Dan Pengantara Kami Yang Hidup Dan Berkuasa Bersama Dikau Dalam Persekutuan Roh Kudus Kini Dari Sepanjang Segala Masa Santa Maria Tungga Penolok Doakan Kami Santo Yosef Lindung Gereja Doakan Kami Malekat Agung Santo Mikael Gabriel Dan Rafael Doakan Kami Santo Sebastianus Doakan Kami Santo Robus Doakan Kami Santo Karolus Brumius Doakan Kami Santo Antonius Agur Doakan Kami Santo Quirinus Doakan Kami Santo Edmundus Doakan Kami Santo Damianus Doakan Kami Santa Timna Doakan Kami Santo Eustadius Doakan Kami Dan Para Kudus Allah Kelihun Dari Wabah Dan Penyakit Doakan Kami Amin Marilah Kita Berdoa Allah Bapak Maha Setia Semoga Kami Selalu Setia Mengembang Tugas Menjaga Dan Memperhatikan Segala Yang Diserahkan Kepada Kami Semoga Kami Selalu Menantikan Kedatanganku Demi Kristus Tuhan Dan Amin Teman-teman Sesuai Terima kasih Terima kasih Atas Kepersamaannya Dalam Rekaristik Pada hari ini Kita bersama-sama Anda semua Mahasiswa Baru Dan Juga Teman-teman Mahasiswa Yang Lain Diajak Menghidupi Hidup Yang Penuh Syukur Dan Juga Menyadari Hidup Bahwa Semuanya Itu Ada Dan Terjadi Tuhan 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 Bersamamu Dan Bersama Semoga Teman-teman Mahasiswa Semuanya Orang-orang Yang Kita Doakan Orang-orang Yang Kita Cintai Segala Hidupan Dan Juga Permulaan Awal Kuliah Serta Perjalanan Kuliah Selanjutnya Senantiasa Diberkati Berhormat Allah Yang Malu Puasa Dan Bapak Putra Bapak Purus Amin Teman-teman Yang Berkasih Dan Demikian Peran Ekaristi Sudah Selesai Syukur Kepada Allah Marilah Kita Kita Dihudus Amin Jangan lelah Bekerja Dilarang Ya Tuhan Roh Kudus Yang Beri Kekuatan Yang Mengajar Dan Menopang Tiada Lelah Bekerja Bersamamu Tuhan Yang Selalu Mencukupkan Atas Segalanya Ratakan Tanah Bergelombang Timbunlah Tanah Yang Berlupa Menjadi Siap Dibangun Di Atas Dasar Iman Ratakan Tanah Bergelombang Timbunlah Tanah Yang Berlubah Menjadi Siap Dibangun Di Atas Dasar Iman Menjadi Siap Dibangun Di Atas Dasar Iman Di Dibangun Terima kasih.